Coba mas, besok kalian jadinya yang mana? Ini atau nih? Kalau aku ini, pasti ini. Kok bisa? Kalau mana di bidangnya nih? Aku lurinya besar. Kalau dia, nah lurinya. Kalau aku, kenapa aku suka ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Up. Kali ini, saya ke Batang, Jawa Tengah. Dalam rangka silaturahmi, sekalian belajar durian. Bertemu dengan petani durian, dan juga pemasar durian handal. Sebenarnya, tidak ada niatan untuk bikin vlog ini. Tapi sayang sekali, jika ada ilmu yang tidak tersampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Lanjut. Jeprut. Saya semua muntah-muntah doang sekarang. Amertok, Kalil. Berakhir begini, B.S. Tidukan gitu. Katap ya? Tidak. Kayak ilmu pemasaran ya, Mas. Pemasaran, Mas Kenso. Siap. Ada bagiannya sendiri-sendiri, jangan semuanya. Aduh. Kayak nanti ada bagian nanti. Ini kondisi yang Paklo. Tiga pohon. Ini. Paklo itu gimana? Paklo diberasur perang sanggungnya. Perang sanggungnya. Pakainya apa, Paklo? Paklo diberasur. Goldstar. Goldstar. Oh. Setiap titik itu nanti ada. Perang tarik selama. Ini efek Paklo. Alhamdulillah. Kita nyampe coy di kebun Bawor. Mirik. Om Tabaharyanto. Ini dia orangnya. Yang ini umur berapa tahun? Ini dua tahun setengah. Dua tahun setengah udah segera gini. Dan ini dia. Durianya. Tuh. Ini udah gede. Yang lain masih muncul bunga. Dan lainnya. Sampai segera gini. Umur berapa dari bunga? Empat bulan. Empat bulan. Wah, mantep. Mantep ini. Kita bersama pakar-pakar durian. Dari petani. Dan juga penjual. Pengepul. Kita belajar bersama. Bener. Kok cuma tiga doang, Mas? Ya, ini yang jadi, Bu. Paklo pertama ini. Ini itu pertama? Buat pertama? Enggak. Hasil percobaan pertama. Hasil percobaan pertama. Penyiksaan terhadap durian pertama. Kayaknya mau nonton, ya? Bawor. Bawor. Tapi itu bentuk. Hasilnya gimana nanti, Kak? Ini dari gedeknya. Mulis. Ini pohon umur? Empat tahun setengah. Empat tahun setengah. Kecil. Ini di petani. Kenapa gak boleh bersentuhan? Rusak. Rusak. Jadi saling itu ya? Lancep-nancep. Makanya, kenapa saya selalu sarankan, ketika pengepakan, untuk pengiriman durian juga, durian itu paling bagus, itu tidak ditumpuk langsung. Oh, iya, iya. Terikasih pembatas. Kardus. Karena duri bersentuhan dengan duri bisa merusak. Iya. Coba, Mas. Besok kalau jadinya yang mana? Ini apa, nih? Kalau aku ini. Pasti ini. Kok bisa? Pengalaman di bidangnya, nih. Kalau dia, nah lurinya. Kalau aku, kenapa aku suka ini? Ini, buahnya memang lebih sedikit dibandingkan ini. Nutrisinya lebih full. Oh, gitu ya? Coba yuk, ya. Besok. Besok kalau udah matang. Kalau ini kebanyakan nutrisi, dibalik-bagi, ya. Kalau bawa rata, gitu. Disitunya gagalnya yang kecil, ya. Tapi kalau melihat pengalaman tangkai, ini lebih manta. Lebih besar, Pak, ya. Kenapa? Nutrisi masuknya itu lebih banyak dibandingkan ini dan ini. Oh, dari batang juga itu? Saya nggak ngerti. Kalau secara tangkai, ya, sepertinya ini. Tapi kalau matematisnya, ini. kalau yang ini naluri-nya. Kadang naluri itu bisa ngalahkan semua logika, loh. Orang, kadang saya bilang, ini, nurun, mana enak nih? Kalau dia bilang, enak. Begitu di buka beneran enak. Bisa begitu, ya? Nggak ngerti, saya. Itu, itu insting, naluri. Insting, susah. Ini lho, om si aku bilang, jenengan ketika di baklo, pohon, pohon masih tetap bagus seperti ini. Ini padahal lu udah puasa, eh, nih. Terakhir aku kasih kalium. Full kalium di dadain. Tapi nggak rusak. Ini yang perlu dibukukan, yang kayak gini. Daripada prinsip daunnya juga nggak, nggak ada. Aman. Nggak rusak. Nggak ada masalah. Baru mau pulih. 20 buah. 22 buah, langsung sakit. Maksudnya nggak sakit, pemulihannya lama. Ini kan baru pulih. Baru muntur daun. Daun muda, daun baru. Iya, kalau hitung kerugian, dengan eksperimen begini, lumayan. Lumayan. Cuma kan nanti kita bisa, setelah eksperimen semua dirasa cukup, kita bisa lari, Pak. Iya. Kan uji coba dulu. Ini tahun depan saya mau lari, dengan wakil. Target saya, September, Oktober, habis. Oktober, tahun depan. Habis. Nggak ada buah lagi. Ya, satu pohon, 30 butir, 3 kilo. Satu kuintal. Satu kuintal kali 90. 9 juta. 9 juta loh. Uang sekolahnya. Itu itungannya. Lain pupuknya, perawatan, maintenance-nya ya. Tapi itu ke depannya kan enggak. Lebih dari itu. Bisa lari. Bisa lari. Nah, ketika kita katakan, teman-teman petani, ini uang sekolah 10 juta, kabur semua orang. Nggak nyampe. Kalau ini kan, Mas Taba udah nganggap, yaudah anggap ini tidak berbuah satu musim. Udah. Udah. Itu aja. Udah cukup gitu loh. Sipal. Nggak usah diperpanjang itu berapa gitu. Aplikasinya berapa kali yang ini? Cuma satu kali? Satu kali. Satu kali. Terus itu bunga yang itu muncul? Yang ini muncul lagi? Bunga yang itu muncul dulu. Hujan gede. Hujan itu bulan Mei itu masih ada hujan gede. Oh, pas hujan ya. Lalu bertahan tiga. Kemudian, begitu kering, TSP-nya yang aku timbu naik. Jadilah. Jadilah. Jadilah bunga susulan itu. Cuma sici ya, Mas, yang gitu. Ya, ini yang aplikasi Paklo pertama, sama-sama kalau yang di sana ada tiga. Belum berani, Bu. Hah? Belum berani semua. Nanti yang mati, saya repot juga. Ini yang saya tadi ngomong, pohon petai, Bu. Petai. Wah, subur banget petainya. Satu pohon 10 juga dulu. Wah. Nggak ngapa-ngapain. Nggak suruh manja. Karena selalu saya tanyakan itu setiap semua petani, kalau di pohon yang dekat petai, beda. Oh. Karakter khusus. Lebih ada pahit-pahit dikit, ya? Pahit sih enggak, Bu. Cuma kayak kita makan petai, terus ada bau yang masuk ke hidung. Oh, gitu ya. Kalau dekat pohon petai? Petai jengkol. Petai sama jengkol. Nah, di sini petai jengkol sebanyak, Om. Aroma atau rasa? Ini dibilang aroma, ya? Enggak. Ini dibilang aroma. Karsa bukan lidah yang merasakan, Pak. Dia perasanya itu ada di dalam langit-langit. Langit-langit ngulut. Oh, gitu ya. Dalam, ya. Jadi, langit-langitnya. Perasanya bukan di lidah, tapi di langit-langit. Ada semacam, kalau kita minum Sprite atau Coca-Cola, kan ada yang naik. Oh, iya. Seng gitu ke atas itu, ya? Itulah. Karakter-karakter yang dekat petai juga jengkol. Nah, informasi bagi teman-teman. Bagi saya juga, pohon petai sama jengkol itu bagus, coy. Efeknya ke buahnya itu ada karakter rasa tersendiri. Ini bisa nambah pundi-pundi. Saya nggak tahu lebih cepat perkembangannya petai atau durian. Kayaknya petai. Petai. Cuma lebih berbuah cepatnya durian. Ganggung nggak dia dengan itu? Ganggu. Ganggu rindangnya ya? Ganggu. Cuma kan tapi biarlah paling salat. Untuk pertumbuhan pohon daripada bawor sama musangking gimana? Bagus musangking. Bagus musangking ya? Lebih cepat. Musangking itu kelemahannya di daun. Oh. Lebih rentang terhadap kebahan super. Rantap? Kalau bauer tahan. Kuat ya? Strong ya? Untuk sati cuma bauer sama musangking? Duri hitam ada. Duri hitam ada? Kalau duri hitam kelemahannya didahan. Dahan itu getas. Getas itu besar Indonesia. Getas itu mudah patah. Paling enak itu nalang bauer sebenarnya. Bauer. Adaptif banget di Indonesia. Makanya saya menyarankan lebih baik yang benar-benar beruji adaptifitasnya di Indonesia. Kualitas sih gampang lah. Musangking pun ada yang gak dihargai sama sekali om. Ada. Pusangking lokal. Indonesia. Itu ada. Gak dihargai sama sekali masnya? Gak masuk hitungan sama sekali. Jadi gak layak keluar. Gak ada rasa. Gak ada. Kenapa ya? Perawatan intinya. Oh iya. Ini daerah Jambi. Oh. Pas liyari. MK ya. Kriteria sebuah durian pun gak masuk. Masih rasa mani. Gak ada. Makanya gak bisa dihargai. Gitu ya. Jangan menganggap bapamu saking duri hitam itu segalanya. Perawatan segalanya. Perawatan. Penoptik menghasilkan durian yang bagus itu kan genetik sama lingkungan. Ketika genetik sudah didapat, agrolimatnya kita benjar. Saya masuk sih. Maksudnya begini. Mangga, pisang, cambu, apokat. Gak dirawat. Kalau memang dia genetiknya bagus kan bagus. Iya. Itulah udiknya durian. Kalau itu. Kenapa gak bisa? Itu buahnya itu buah dewa. Buah dewa. Buah dewa. Durian harus dirawat. Kadang ada durian bagus luarnya. Yang secara tampilan fisiknya kalian. Begitu buah buka. Wah dagingnya tebal. Mantap. Itu yang terjadi di buah si tokong. Iya. Tapi si tokong. Kemarin hampir 190%. Masak sempurna apa? Punya satu pohon. Kebun yang sebelah barat. Itu karena ada tiga. Itu si tokong semua. Si tokong semua. Kemarin buah satu pohonnya sampai 250. Putir. Yang bisa dimakan nih. Ah lumayan mas. Aku lo tutup mangkel atasnya mas. Kamu makan si tokong. Jatuh lah di pohon semua. Berapa buka? Berapa hari bukanya? Jadi lupakan saja kalau memang mau berkebun duluan itu cita-citanya balik. Untuk meningkatkan taraf hidup. Lupakan dulu. Yang penting rawat dulu. Kalau meningkatkan taraf hidup. Eh. Tanam dulu. Coba. Tanam dulu. Wah. Tiga lokasi berarti. Nah. Ini lokasi yang ketiga. Kita meluncur kebun. Kebun Duren Bawar lagi. Wah. Mantep lah. Wah. Mantep ini. Nah. Ini dia pentingnya coy. Air. Air. Ini yang penting nih. Air nih. Wah. Mantep ini coy. Ini mah. Kebun impian coy. Mengapa saya harus capek-capek ke batang karena ini coy. Belajar. Pakainya kuhi ayam petelur. Malah ganti sekarang. Karena mineralnya banyak. Dari ayam petelur. Jadi kan aku menekan N. N-nya memang kekurangan. Tapi nanti bisa digenjor dengan pupuk foliar. Ya campur sih sebenarnya. Cara ini nanti buat air keluar. Untuk mengeluarkan air. Biar tidak terendam akarnya. Saya tidak berniat bikin vlog sebenarnya coy. Tapi ini sebuah pelajaran bagi saya. Saya simpan di Youtube mungkin ya. Sebagai edukasi juga. Bagi teman-teman. Berkebun itu. Modalnya lumayan coy. Kalau tidak dirawat sayang. Tapi kita juga harus punya ilmunya. Makanya saya sampai ke batang jauh-jauh. Biar. Tahu. Cara pengelolaan kebun. Pengupukan. Dan pemasaran ini sama teman-teman. Pemasar durian. Alhamdulillah. Bisa ketemu bareng disini. Mudah-mudahan. Bisa. Memajukan. Durian Indonesia. Amin. Ya Allah berbaik. Amin. Terima kasih semua nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama pos ratu ini. Sama pos ratu. Mesra. Mesra banget. Bitu banget. Nah. Kita dapat durian gratis. Dari ratu durian. Tidak perlu pisau ya. Tidak perlu pisau. Tidak perlu tinggal belah coy. Untuk dayanya dimana? Pak. Sunter. Disunter. Nanti ditulis. Kalau ini? Kalau ini? Kalau ini kebun-kebun ya? Membeli dilarang kecewa. Silahkan. Silahkan. Ini wilayah Klaten. Dan ini wilayah Batang. Yang barusan kita berkunjung ke kebunnya. Tukang bawon. Ini pasti duriannya dekat jengkol. Tidak pahit gitu. Tidak pahit. Tidak pahit. Tidak pahit. Tidak pahit. Tidak pahit. Tidak pahit ke belakang hidung. Yang cocok. Tidak. Lawon. Bukan. Dia sudah hampir ke asam. Tapi ini nyok. Coba. Kenapa senyal? Coba. Sudah. Enak ini. Paling enak? Enak. Paling enak sama lahan? Saya belum coba. Ini diterapkan selain belum? Coba. Satu durian dengan durian lainnya sudah bisa diterapkan. Enak mana sebenarnya? Oh gitu. Tetap lidah. Tetap lidah ya. Tapi punya ciri khas. Unik dari durian lokal kita. Katanya enak. Mari kita coba. Oh tambah juga. Diterap semua. Durian dari? Pasaman Barat. Pasaman Barat. Saya ini kesini bukan cuma belajar tanamannya doang. Tapi belajar ngerasain durian lokalnya. Indonesia. Masih ngembrohin. Tidak loh. Ini mbak. Tumpun pun. Tidak ini belum. Wah enak ini bener asli. Beda-beda-beda. Tebal kan? Berarti tebal juga dapat. Apalagi gratis. Bukaan. Terima kasih. Terima kasih.